selamat menikmati So Hyun terkejut melihat Gaon berada di sana Menyadari situasi akan memojokkan Gaon Dia meminta Gaon dan Johan pergi dari sana Dan dia pun melaporkan kematian Menteri Cha ke kepolisian Dia teringat Gaon meninggalkan jejak di sana Segera dia pun menghapus jejak itu Presiden mendapat kabar kematian Menteri Cha Dia langsung teringat berkas yang dimaksud Menteri Cha Dia menyuruh seseorang segera ke kantor Menteri Cha untuk mencari berkas itu Berita tentang kematian Menteri Cha telah menyebar ke media Begitu juga dengan So Hyun yang jadi saksi pertama di tempat kejadian Gaon yang melihatnya bertanya ke Yohan Apa dia sudah merasa lega? Yohan tidak terima Dia meminta Gaon fokus ke rencana berikutnya Karena dia yakin berkas itu telah jatuh ke tangan Presiden Gaon tidak percaya Yohan bisa seperti itu ke So Hyun Dan terlihat Presiden menemukan kartu memori di dalam rokok Menteri Cha Di kantor polisi Gaon berusaha meminta maaf ke So Hyun Tapi So Hyun tidak menerimanya Dia kecewa Karena Gaon merencanakan sesuatu dengan Yohan Tanpa sepengetahuannya Dan dia pun tidak ingin bertemu dengan Gaon lagi Di kantor Sun Ah menelpon Yohan Dia mengucapkan selamat Karena keinginannya telah tercapai Sun Ah meminta dia bersabar Untuk jadi kandidat Presiden selanjutnya Tapi Yohan malah ingin jadi Direktur Eksekutif Yayasan Sun Ah meminta Yohan Jangan terlalu serakah Yohan meminta asistennya mencari Gaon Dia tidak ingin Gaon melakukan hal bodoh dan bertindak gegabah So Hyun menunggu Yohan di parkiran Dia meminta Yohan untuk berhenti Bila tidak dia akan menangkapnya Yohan tidak takut akan ancaman So Hyun So Hyun sadar Yohan terlalu kuat untuk dia hadapi Akhirnya dia menangis Memohon Yohan untuk melepaskan Gaon Dia tidak ingin Gaon terlibat dengan Yohan lagi Akhirnya Asistennya berhasil menemukan Gaon Di perjalanan Asisten itu mengingatkan Gaon Bila dia memilih di pihak Yohan Maka dia harus membuang semuanya Gaon terdiam mendengarnya Di rumah Yohan sangat marah karena Gaon tidak mampu mengatasi perasaannya Yohan mengingatkan Gaon Kalau musuh mereka sekarang lebih semangat Dan Gaon sendiri tahu seperti apa sifat mereka Mereka memiliki tujuan lebih besar Dan Yohan meminta Gaon membuang So Hyun Gaon tidak terima ucapan Yohan Karena dia sudah menganggap So Hyun itu dunianya Dan Gaon memutuskan pindah ke rumahnya Dia meminta maaf ke Elia Karena dia tidak bisa lagi terus bersamanya Para anggota Yayasan Mengadakan pesta untuk merayakan kematian Menteri Ca Presiden menganggap Menteri Ca sebuah ancaman untuk Yayasan Dan dia mengatakan masih ada satu ancaman lagi Yaitu Kang Yohan Sun Ah tidak setuju kalau Yohan ingin disingkirkan Dia lebih memilih mempertahankan Yohan Sun Ah menyatakan niatnya untuk menjadikan Yohan presiden selanjutnya Tapi niat itu ditolak mentah-mentah oleh mereka Mereka menganggap tidak diperlukan lagi pemilihan presiden selanjutnya Yang artinya presiden Heo ingin terus berada di sana Presiden memberitahu Sun Ah Kalau Yohan itu ingin menghancurkan Yayasan Karena Yohan meminta berkas rahasia itu dari Menteri Ca Yohan datang menemui Minjung Ho di kantornya Minjung Ho bertanya apa yang dilakukan Yohan ke Gaon Yohan tidak mengerti apa maksud Minjung Ho Minjung Ho meminta Yohan melepaskan Gaon Karena dia tahu Gaon telah berusaha keras untuk sampai ke sini Bila tidak Minjung Ho akan menyelidiki Yohan Tapi Yohan tidak takut ancaman Minjung Ho Karena bila itu dilakukannya Maka Gaon pun akan terluka juga Minjung Ho tersadar Ternyata mereka sudah banyak melakukan kejahatan Dan Yohan pun mengingatkan Minjung Ho Kalau itu semua pilihan Gaon sendiri Yohan pun meminta asistennya Mulai mengawasi Minjung Ho dan juga Gaon So Hyun datang ke lokasi gereja yang terbakar Dia melihat sekeliling Tapi tidak menemukan petunjuk Akhirnya dia bertanya ke penduduk Tentang identitas pendeta yang bernama Jung Joseph Ibu tua itu tidak bisa mengingat lagi siapa orang itu Karena kejadiannya telah lama berlalu Asisten Yohan memberitahunya Kalau Minjung Ho sudah bertemu partai oposisi dan reporter Dan merencanakan sesuatu Yohan pun meminta dia melakukan persiapan Untuk menyangkal berita apapun Dan asisten Yohan pun memberitahunya Saunya kalau Jok Chang telah melepas gelang kaki elektroniknya Dan dia juga melarikan diri Tapi polisi dan kejaksaan tidak bertindak Yohan yakin itu hanya permulaan Pasti mereka merencanakan sesuatu yang besar Dia meminta asistennya untuk berhati-hati lagi Minjung Ho mengadakan konferensi pers Dia meminta Yohan mundur Karena dia merasa Yohan menimbulkan kegilaan dan kekerasan Dan persidangan yang dia lakukan bukanlah keadilan Dan dia menuntut siaran persidangan dibubarkan Presiden sangat senang mendengar berita itu Dia pun meminta seseorang melakukan sesuatu ke Minjung Ho Esok hari Banyak masyarakat yang menolak keputusan Minjung Ho Dan dia pun menerima ancaman Dari seseorang yang tidak sukakan keputusannya Berita tentang Minjung Ho yang diserang seseorang Langsung membuat Gaun terkejut Dan presiden mulai melancarkan aksinya ke media Berkata kalau tindakan seseorang Yang membela hakim tertentu itu sulit dipercaya Bukankah mereka banyak memiliki hakim? Dan kenapa Yohan harus bertahan di posisi hakim? Dia meminta mahkamah agung mempertimbangkan baik-baik Dan dia pun berpura-pura mendoakan kesehatan Minjung Ho Gaun mengunjungi Minjung Ho di rumah sakit Minjung Ho mengatakan kalau ini perbuatan Yohan Tapi Gaun dengan tegas mengatakan bukan Minjung Ho marah karena Gaun terus membela Yohan Jehee memberitahu Sun Ah kalau dia sudah tahu orang yang memberi info koyohan Tentang ibu Sun Ah yaitu asisten dan juga atasan Sohyun Jehee juga mengatakan kalau mereka terus menyelidiki kasus ayahnya dan juga kasus Pak Seo Sun Ah memberitahu presiden kalau dia setuju akan rencananya Dan dia pun memiliki permintaan saat Jukjang melanjutkan rencana ini Presiden pun menyetujuinya Di balkon rumah Sun Ah marah Dia melepaskan dan membuang kalung isak Gaun mendapat telpon dari Jukjang Yang mengharuskan dia datang ke daerah kumu Hyun Sandong Bila ingin menyelamatkan Minjung Ho Gaun pun segera ke sana Tapi begitu tiba Dia malah melihat polisi banyak memukul warga Dengan alasan telah timbul wabah baru di sana Dan berita wabah itu disampaikan Jinju ke media Dia meminta masyarakat bekerjasama dengan pihak berwenang Yohan datang ke tempat yang dimaksud oleh Sun Ah Yohan memperhatikan keadaan sekitarnya Di saat itu Sun Ah datang Dia menyadari Sun Ah tidak lagi memakai kalung isak Di saat itu dia melihat asistennya digantung oleh Jihie Dan Sun Ah pun menodongkan pistol padanya Yohan ingin menyelamatkan asistennya Dan akhirnya dia pun harus jadi sasaran tembak Jihie Sun Ah tidak puas Dia pun memancing Yohan untuk mengikutinya ke lantai atas Dan Yohan pun menurutinya Tapi tetap saja Sun Ah tidak puas Dia pun menjatuhkan asisten Yohan Dia tidak ingin Yohan memilih ke teman Yohan sangat marah Dia berjanji akan membunuh Sun Ah dengan cara yang menyedihkan Sedangkan Gaon telah dikelilingi Juk Chang dan kawanannya Mereka sudah bersiap akan menyerang Gaon Terima kasih udah nonton video aku sampai habis Kalau kalian suka jangan lupa di like dan kasih komen ya Sampai jumpa di episode 13